Intro Proses evakuasi Harimau Sumatera yang terperangkap di kawasan hutan Palukua Selasa Siang berlangsung lancar. Setelah pengecekan kesehatan dan pemberian obat penenang yang memakan waktu selama 2 jam, Satuan Lindungi ini langsung dibawa keluar dari rimba tempat Harimau ini terperangkap. Harimau yang masih berada di dalam kerangkeng dibawa dengan mobil menuju ke tempat berkumpulnya warga untuk melepas Harimau ke pusat rehabilitasi. Wali Nagari Kota Rantang, Syafril Yanni Datuk Batu Duang Dilangi menyampaikan, meski telah merasakan warga namun warga dan pemerintah setempat yang sayang pada Satuan Langkai ini merasa perlu memberi nama Harimau sebagai tanda perpisahan. Menurut Syafril, nama yang diberikan diambil dari nama tempat Harimau ini terperangkap, sehingga diberi nama Sopi Rantang. Pakat kami tersebut beri nama Sopi Rantang. Karena terdapat di Nagari Kota Rantang dan daerahnya rimbanya adalah Suapi, makanya kami diberikan nama Sopi Rantang. Proses pemberian nama berlangsung singkat. Kepergian Sopi Rantang yang dibawa rombongan BKS Dias Sumbar pun mendapat pengawalan pihak keputusan dari Polsek Palupuh. Menurut Syafril, Kabupaten Agam dikenal dengan Harimau Agamnya, seperti yang terdapat pada logo daerah yang memuat gambar Harimau sebagai penjaga rumah adat. Sementara itu, setelah satu perangkap berisi Sopi Rantang telah dibawa keluar dari lokasi perangkap, saat ini BKS Dias Sumbar masih mempasang perangkap lainnya. Diduga masih ada dua ekor Harimau lainnya yang berkeliaran dan mengancam warga dan ternak. Brok Hairi, dari situasi dan kondisi terakhir di lokasi itu, saat ini masih ada dua kemungkinan terhadap dua Harimau lain, yang diduga merupakan induk dan saudara Sopi Rantang. Kemungkinan pertama, jika Harimau Sopi Rantang belum dilepas oleh induknya, maka kedua Harimau yang jejaknya sebelumnya ditemukan di sekitar lokasi perangkap ini akan kembali ke titik perangkap mencari anaknya. Sementara kemungkinan lain, jika Sopi Rantang telah dilepas oleh induknya, maka tidak ada pergerakan di sekitar lokasi, yang berarti sudah meninggalkan daerah ini dan tidak lagi berkeliaran di sekitar ladang warga, sehingga perburuan kedua Harimau lainnya ini dapat diakhiri. Beberapa hari yang lalu kita kan sudah memasang kamera trap. Tadi kita sudah buka kamera trap, sudah kita analisa, ternyata tadi malam itu tidak ada pergerakan apa-apa di sini. Kemarin jejaknya ditemukan dekat sini. Tapi tidak terekam oleh kamera waktu itu. Hubungannya karena ada dugaan seperti itu, kemudian informasi dari masyarakat, tanda-tanda yang ada. Kita masih tetap memasang perangkap di sini. Untuk beberapa hari ke depan kita masih tetap memasang perangkap di sini. Tujuan kita memasang perangkap di sini, kita berharap nanti kalau bisa kita, yang dugaan yang berkeliaran di tempat aktivitas masyarakat ini, juga kita perangkap. Di Kabupaten Agam, WS Kumbang, AINIS melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.